Intro Ingat ya guys, tanggal 14 Februari 2024, tanggal dimana kita memberikan hak mencoblos kita untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pilihan presiden dan wakil presiden terbaik ada di tanganmu, pilihan teh terbaik ada di pucutnya. Baik Pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana terkini di JCC. Ini dia. Silahkan Bapak, silahkan boleh menuju ke area. Oke, dan juga selamat malam Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak apa kabar nih perjalanan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di debat terakhir pada malam hari ini bagaimana persiapannya untuk Pak Prabowo? Insya Allah, insya Allah. Ini masalah yang kami hadapi termasuk program utama kita di bidang ini jadi kami siap. Siap tentunya ya. Boleh saya ke Pak Gibran, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan Mas Gibran kepada Pak Prabowo? Ya, doakan yang terbaik ya. Semoga acara debat malam hari ini lancar. Karena ini debat terakhir, debat mamungkas. Semoga Pak Prabowo bisa memberikan yang terbaik. Oke. Baik, terima kasih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga debat nanti berjalan dengan lancar, sukses dan juga kondusif. Silahkan. Terima kasih Pak Prabowo. Mas Gibran kami bersilakan untuk bisa menuju area holding room. Dan tentunya tadi didampingi langsung oleh Ibu Selfie. Ya, itu dia tadi ya. Nah, Ate, tapi di debat terakhir ini Ate melihat strategi apa nih yang bakalan dilakukan oleh masing-masing capres? Kalau menurut Anabel ya, Annalisa Gembel. Strategi 0-1 itu kayaknya bakalan dia tuh desak dari awal lagi. Ya, berarti bola itu kayak striker. Nyerang, nyerang. Tapi masalahnya kan kadang penyerang itu striker itu suka offside. Nah, hati-hati tuh buat 0-1 ya jangan offside. Kalau 0-2 itu tetap strategi gemuinya. Oke. Gemuinya udah pasti. Kalau yang ke 0-3 itu sat-sat ngejawabnya. Karena dia kan ada data-data. Jadi jangan heran kalau dia buka data sampai panjang atau sampai cirebon tuh. Oh, gue yakin tuh seru. Bakal seru. Iya, Ate, Ate. Tapi Ate ini agak-agak bahaya ya. Agak tepi jurang. Tahan, Ate. Komentarnya ini bahaya sedikit. Eh, bahaya sedikit. Bahaya banyak kalau ada Ate ya. Mas Ate, nanti kita bakalan lanjut sekalian menyaksikan tayangan gaya viral paslon capres dan cawapres saat debat berikut ini. Silahkan Pak Sate, kita komentarin. Iya, ini gimana Pak Sate kalau melihat ini? Ini desak dari 0-1. Kayak Ate yang bilang tadi tuh. Ini nih di video ini kelihatan banget gaya desaknya. Kalau ciri khasnya Pak Anies. Sama kalau Caimin tuh selepet sarungat. Untung bukan sarung tinju itu ya. Kalau nggak bisa kena. Nah, kalau Pak Prabowo ini lebih kegemoy. Tapi dia sering banget dapat atensi soal kata-kata unik. Kayak omong-omong. Sorry ye. Sorry ye. Iya, tadi juga. Nah, ini dia. Kalau ini dari moderator ya. Oh, ini dia. Ini yang viral kemarin. Yang mencari-cari jawaban Pak Mahfud di mana nih. Gitu kan. Akhirnya dapat nggak jawabannya? Ternyata tidak katanya. Oke. Oh, ini jawaban Pak Mahfud yang katanya. Jangan mengadah-ngadah. Saya tidak terima pertanyaan receh. Banyak sekali ya memang ini. Ya, sekarang nggak bisa yang receh-receh. Sekarang bayar parkirnya nggak bisa receh. Nggak bisa receh. Nggak bisa receh. Harus duit. Kalau ini Pak Ganjar ini tetap cool. Ini cool man. Kalau ini cool tapi dia. Ya, terlihat selalu siap dengan data-datanya. Gitu ya. Cool banget. Aduh, luar biasa banget ya Mas Ate ini. Kok jadi Mas ya? Ate aja ya. Jadi Mas Ate. Annabel jadi pengamat debat nih. Tapi sebelum lanjut kita akan melihat dulu ya suasana di JCC Senayan. Ini kita kembali akan menyaksikan ya Ate. Seperti apa suasana di sana. Belum ya Ate ya. Belum. Belum terhubung. Tapi Ate tadi kalau melihat kan banyak banget gayanya. Ada yang cari-cari. Selepet. Selepet. Terus desak. Joget gini. Gemoy. Oh gini ya Ate ya. Gini ya Ate ya. Sampai. Nah itu Ate ngelihatnya gimana nih. Kita kan sebagai generasi-generasi muda ngeliat ada sesuatu yang cukup berbeda. Apalagi sekarang media sosial udah semakin dini ya. Sebenernya itu bumbunya doang Intan. Biar pancingan untuk orang nonton gitu. Genzi-Genzi kan tertarik yang viral. Yang akhirnya mereka jadi telusurin lebih dalam lagi. Visi-visinya jadi kelihatan dan macam gitu. Iya ya ya. Itu menarik banget ya Ate ya. Karena akhirnya sekarang tuh Genzi juga makin melek sama politik. Nah tapi sebelum lanjut Ate kita lihat ini dia kondisi di JCC Senayan. Sesuatu lagi doang akan berlangsung. Lewa banget ya kalau ini ya. Ya. Eh itu dong apa? Beda pilihan capres jangan saling tubruk. Nah sebelum mulai debat capres terakhir. Suduh dulu top coffee susu gula aren tubruk. Paduan pas kopi tubruk strong, susu dan gula aren asli yang legit. Ngetop bener deh enaknya. Top coffee susu gula aren tubruk, puas tubruknya legit gula arennya. Begitu pemerintah kita akan sama-sama kembali menyaksikan bagaimana suasana terkini di JCC Senayan. Ini dia. Ya Ate ini kita bisa lihat ya bagaimana mewahnya stage. Yang akan nanti menampilkan bagaimana visi dan misi dari capres. Iya dia cocok banget untuk debat terakhir ya debat pamungkas. Dan di debat pamungkas ini ANTV beserta TV One juga menjadi official broadcaster ya. Luar biasa banget ya. Dan kita patut banget ya ada di sini ya. Jangan-jangan di debat pamungkas ini katanya nanti mau perform pamungkas juga ya katanya. Itu beda, itu penyanyi ya Ate. Atau nanti ada tendangan dari bambang pamungkas kita gak tau. Yang penting debat pamungkas ini bakalan viral sih. Iya bakalan viral. Menuju 10 hari menuju pencoblosan gitu. Iya ini kayaknya bakalan, aduh gak tau ya akan offside apa gak di TN. Kalau ada tendangan bambang pamungkas diantarannya offside. Fokus ke capres-capresnya ya gak ada gangguan dari penonton atau apa yang lain. Kan kayak kemarin-kemarin kan ada yang viral digorengnya soal-soal itu. Harusnya fokusnya ke capresnya aja sih ini harusnya. Dan Ate ini kita sambil bersiap-siap menuju debat terakhir. Pemirsa sesaat lagi kami akan. Ya pemirsa suara anak muda mulai dari milenial sampai genzi harus didengar. Karena anak muda yang nantinya akan jadi masa depan bangsa Indonesia. Nah saat debat nanti para capres harus bisa meyakinkan rakyat dan generasi muda untuk memilih siapa calon pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Pilihan kita boleh berbeda-beda. Tapi untuk air mineral, pilih le mineral yang pasti 100% Indonesia. Nah aku mau ngobrol lagi sama Ate nih. Ate udah siap-siap ya untuk ditanya-tanya. Menurut Ate nih siapa nih yang paling bakalan menguasai debat pamukas ini Te? Kalau dari Tema sih kelihatan banget Pak Anies ya. Karena kan basic beliau adalah Menteri Pendidikan juga sebelumnya kan. Tapi nggak menurut kemungkinan juga Pak Ganjar dengan data-datanya yang bikin kita tercengang nanti kan. Atau Pak Prabowo nanti dia memberikan kejutan. Siapa tau di tengah nanti dia bawa kue kan. Kejutan. Nggak sekalian itu Te? Apa? Nasi kuning? Tumpang. Siapa tau kan. Kita nggak tau. Siapa tau di debat siapres kali ini tiga-tiganya man of the match. Nah itu dia. Bisa ada tiga ya Te? Bisa ada tiga. Dan semoga juga para Genji yang nonton bisa nentuin nih. 14 Februari milih siapa. Jangan tiga-tiganya. Soblok tiga-tiganya golput jadinya. Ate udah yakin milih siapa atau masih mau nonton debat dulu? Masih nonton debat dulu baru nanti menentukan gitu. Oke masih nonton debat dulu baru nanti akan menentukan ya Te? Februari Ate mau ubah Hari Kasih Sayang jadi Hari Kasih Suara. Bener banget. Oke. Hari Kasih Sayang jadi Hari Kasih Suara ya. Mudah-mudahan di hari yang biasa jadi Hari Kasih Sayang jadi Hari Kasih Suara. Kita bisa memberikan suara terbaik ya. Untuk Indonesia lebih baik lagi. Pokoknya kalau lihat di tahun 14 tuh pokoknya jarinya pada ungu semua dah. Iya harus. Harus posting ya. Harus posting. Tapi kelingking doang ya. Jangan semua ya. Jadi Thanos nanti. Ungu semuanya Te. Ate biasanya emang semua tangan atau kelingking aja? Semua tangan sih kayaknya berenang jadinya. Emang muat ya Te ya? Emang. Oke Ate. Ini pemirsa sesaat lagi debat Capres segera dimulai. Ini gak sabar banget ya Ate juga. Intan juga pingin nonton. Pingin melihat. Penasaran banget. Debat pamungkas calon presiden pemilih 2024 ini. Siapa yang paling menguasai ya Te ya? Apakah ada kejutan nanti yang Ate bilang? Itu dia. Surprise di tengah-tengah bau kue atau bau tumpeng. Masih belum tahu ya Te ya? Masih belum tahu. Dan pastinya seru. Ate sih berharap gimmicknya sedikit tapi gagasannya banyak. Nah itu dia yang kita nanti-nanti. Mudah-mudahan gagasannya bisa semakin banyak lagi ya Te ya. Karena memang kita pingin melihat sebenarnya seperti apa sih visi dan misi. Kalau ada ibaratnya apa ya? Saling desak. Saling menjegal. Itu boleh tapi asalkan visi dan misi ya Te ya? Visi dan misi jangan lupa. Jangan visi foya-misi foya. Visi-misi foya-foya. Foya-foya dong visi-misinya. Oke Ate. Ini menarik banget. Kita akan sama-sama segera menyaksikan pemirsa. Saya Tansu Madina dan Ate. Pamit undur diri. Nanti saya akan kembali lagi setelah debat ya. Akhir kata saya Tansu Madina. Saya Ate. Dan mewakili Sengenap Udah Pertugas. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu setelah debat lagi nanti. Anda telah menyaksikan debat Pamungkas Capres 2024. Bebas komen. Terima kasih. Terima kasih.